Berita Dukacita, Carlos Saba, vokalis Kahitna meninggal dunia, diduga karena hal ini. Kabar duka kembali menyelimuti permusikan Tanah Air. Carlos Saba yang merupakan salah satu personil grup Kahitna meninggal dunia pada Rabu 19 April 2023. Kabar duka tentang Carlos Saba tersebut dibagikan oleh rekan sesama member Kahitna, Yofi Widianto dalam akun Instagramnya at YW Piano. Selain Yofi, rekan sesama vokalis di Kahitna yakni Hedy Yunus juga mengunggah foto dirinya bersama dengan mendiang Carlo di Instagram pribadinya. Mario Ginanjar yang juga vokalis Kahitna turut menguapkan rasa kesedihannya dengan mengunggah sebuah video berlatar hitam dengan latar lagu Soulmate dari Kahitna. Sekilas tentang Carlo Saba, penyanyi asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu lahir pada 5 Januari 1965 dan malang melintang dunia musik sejak tahun 1994 di Kahitna. Tak hanya membesarkan Kahitna, Carlo juga membentuk grup vokal pria yaitu Saba pada tahun 1997 bersama adik-adiknya Martin Saba, Denny Saba, dan Ivan Saba. Pada 2014, Carlo sempat merilis album solo pop perdana bertajuk Kepingan Cinta. Selain memiliki suara emas, ia dikenali high dengan kamera karena tertarik di bidang fotografi. Karir Kahitna di dunia musik berawal sebagai band cafe minimalis di Bandung pada tahun 1986. Kala itu, Yofi Vidianto sebagai hofronman memegang kendali sebagai keyboardis, lalu Hedy Yunus vokalis bersama Mario Ganjar dan Carlo Saba. Kahitna merupakan kata pelesetan yang berasal dari bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian, dan bahasa Sunda dari kata awalan Ka dan akhiran Na. Sehingga jika digabung dengan kata hits memiliki arti yang paling hits, ketiganya memadukan berbagai genre musik sebagai jazz, pop, fusion, latin, bahkan etnik. Carlo Saba meninggal dunia di usia ke-54 tahun, hingga kini belum ada informasi baik dari pihak keluarga maupun rekan sesama artis terkait penyebab kematiannya. Kabar dukain Cinta ini pun sontak mengejutkan banyak orang. Akun Instagram Carlo Saba pun ramai dengan ukapan dukain Cinta dan rekan artis maupun penggemar. Menurut kabar yang beredar, Carlo Saba meninggal karena terkena serangan jantung. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit maya pada sekitar pukul sembilan malam. Bahkan hal serupa juga pernah dialami sebelumnya oleh adik kandung sang artis yang mengalami hal serupa dua tahun lalu. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Selamat jalan, Bang Carlo Saba. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Bicara Saba Bicara